Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya apa kabar Kali ini saya kembali menyapa sahabat semuanya Saya tidak akan update dulu reaktifasi atau hunting Karena masih suasana di rumah saja Meskipun sekarang new normal sudah diberlakukan Tetapi kita harus tetap waspada ikuti protokol dan anjuran dari pemerintah Untuk selalu jaga kesehatan, selalu waspada dan rajin cuci tangan Selalu gunakan masker kemanapun kita berangkat atau berpergian Alhamdulillah sekarang di era new normal di hari ke-6 ini Kereta api jarak jauh sudah mulai beroperasi sejak tanggal 12 Juni sekarang Hari sekarang ya Kereta api serayu mulai kembali beroperasi melayani penumpang pada umumnya Dengan mengantarkan ke tempat tujuan Dan kemudian disusul dengan kereta api kanguripan juga sudah mulai beroperasi Lalu dengan kereta api mutiara selatan juga sudah ikut beroperasi Tetapi jadwalnya masih diatur oleh Kementerian Perhubungan atau PTK itu sendiri Nah meskipun begitunya normal diberlakukan Tetapi kita harus tetap waspada dan ikuti protokol dan prosedur keberangkatan dan perjalanan Selalu bawa SIKM Itu yang tepat Dan demi keamanan kita semuanya Serat izin masuk luar Itu yang penting Jangan ketinggalan SIKM itu Karena sangat penting Nah selain itu Tiketnya masih dibatasi Maka sebelum berangkat kita bisa check in atau booking tiket terlebih dahulu sebelum kehabisan Kalian booking tiket bisa dikai akses Untuk mencegah pembatasan tiketnya Atau antri di loket Kita bisa mengakses di kai akses Setelah sampai di stasiun Kita bisa scan barcode di bagian boarding pass Tetap aman menggunakan kai akses Melayani penumpang dengan sepenuh hati Nah daripada antri-antri panjang Nah kemudian sudah sampai di loket Tiketnya habis Nah untuk mencegah itu Saya saranin kepada sahabat semuanya Selalu pesan tiket melalui kai akses Maaf ya ini bukan endorse atau pengiklan Tetapi saya hanya ingin berbagi tips saja Nah untuk mempercepat pembelian tiket itu sendiri Kalian ya bisa kunjungi situs kai akses Atau bisa download di playstore kai akses Nah selain itu kereta api lokalan tetap beroperasi Melayani penumpang dengan jadwal yang terdahulu Sudah kembali jadwalnya seperti dulu Misalkan contohnya kereta api lokasi batuan Mengelayani penumpang kalau misalkan kemarin-kemarin Selama pandemi Hanya beroperasi sampai jam 7 malam Sekarang sudah beroperasi kembali normal Dengan jadwal yang dulu Sampai jam 12 malam Sampai ketiba di stasiun Cibatu Seperti itu Mudah-mudahan info nya bermanfaat ya Buat sahabat semuanya Bagi yang berpergian menggunakan lokal Kalian bisa pantau jadwalnya di kai akses juga Kembali jadwalnya seperti dahulu Nanti ketinggalan Ketinggalan kereta Kalau misalkan kita tidak tahu jadwal Biasanya kita menggunakan jadwal yang sekian Tapi pada umumnya ada perubahan jadwal Nah jangan sampai ketinggalan jadwal keberangkatannya Selalu pantau terus melalui kai akses Karena itu informasinya sangat akurat dan resmi dari PT KAI sendiri Nah banyak yang bertanya sih Kak Aji Apa gunanya sih Potohin kereta Videoin kereta Ada manfaatnya tidak Nah justru manfaatnya sangat banyak ya Yang pertama dokumentasi sangat penting Untuk Mengabadikan momen Yang spesial Pada umumnya di tempat itu sendiri Yang akan kita ceritakan kepada Anak cucu kita kelak Bahwa Di tempat ini Pada tahun ini Pernah Dilalui oleh kereta ini Seperti itu Misalkan di Petak Kadungora Atau misalkan petak Leles Jam sekian Melewat Kereta Api Serayu Atau Mutiara Selatan Yang beroperasi pada Masanya Seperti itu kan Nah Dulu juga Banyak yang mengabadikan Si Gombar Si Gombar juga kan Dulu sangat hits Pada masanya Kalau di latar sekarang Ya mungkin kelihatan banget ya Sangat jadul ya Tapi sekarang itu Momen yang Yang paling Berharga Aset Aset sejarah Nah Maka dari itu Video itu sangat penting Untuk dokumentasi Nah Selain itu Dari kereta Juga mengundang sodara Ada Ada slogan Dari kereta Menjadi sodara Namun Tina bahas Benama Tina kereta Jadi baraya Nah Lalu Bagaimana Dari kereta Menjadi sodara Nah Seperti Yang pengalaman saya Dari kereta Menjadi sodara itu Awalnya Saya tidak mengenal Siapa orang itu Dan Dari kereta Dari kereta juga Kita bisa mengenal Orang itu sendiri Dan dari kereta juga Kita bisa Mengundang banyak sodara Ya Yang menjadinya Tak kenal Menjadi kenal Dan kita Dapat Mengenal Yang namanya Komunitas Railfans Itu dari kereta juga Nah Memang sih Buat Banyak yang mengatakan Ah Buat apa sih Motoin Atau video Dari kereta Tetapi Bagi Pecipa kereta itu Sangat banyak Manfaatnya Seperti itu Ini Pengalaman saya Ya Yang tadinya Saya tidak kenal Dengan Teman-teman Railfans Sekarang Dari kereta Dari kereta juga Dari Foto kereta juga Kita bisa Mengenal Banyak sodara Nah Bagaimana caranya Untuk Dari foto kereta Menjadi Banyak sodara Nah Kita post Foto itu Di sosmed Kemudian Banyak yang Mengomentari Atau Bertanya Wah Ini dimana ya kan Tempatnya Indah banget Saya pengen kesana Nah Dari itu kan Oh iya Di tempat ini Misalkan Di petak Kanukora Atau Cibatuk Kemudian Orang itu Penasaran Dan mengunjungi tempat itu sendiri Nah Dari situ Kita bertemu Dengan Mereka Itu Gambaran lah Mengenai Dari kereta Menjadi sodara Maaf Maaf ya Misalkan Kalau Ngomongnya Masih Belepotan Atau Berbicaranya Kurang Pas Ya Karena kita Masih sama-sama Belajar Dan Berjuang terus Untuk Meraih Kesuksesan Oke Mungkin Informasinya Untuk kali ini Cukupkan sekian dulu Semoga Informasi Kalian Bermanfaat Mohon maaf Bila ada salah-salah Dalam penjamban Kata Karena Kesempurnaan Hanya Dari PT KAI Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan lupa Share Like Comment Dan Subscribe Untuk Mengembangkan Channel Kita Bersama-sama Dan Memberikan Lampat Bagi Semua Orang Terima Kasih Salam Railfans Indonesia